Kak Adam, apa kabar? Alhamdulillah Ais, mantul Sehat, baik Ya, social distancing Ini Pak Is, susah banget loh Bisa menghadirkan seorang Adam Di Studio Sultan TV Hari ini perlu perjuangan yang luar biasa Tim kreatif 70 nama dilalui sama temen-temen tim kreatif Ya, sibuk banget katanya Kak Adam Sesinggitu, Kak, Kak Adam? Enggak juga sih, ya Kegiatannya jualan es lah Jualan es, kan? Jualan es Siap Dan pemirsa Sultan TV Kang Adam ini adalah Owner dari Chantai Iti Dan juga Jajan Serang Masih muda, teman-teman Sudah memegang dua bisnis yang luar biasa Owner Chantai Iti Dan juga Jajan Serang Seperti apa nanti Chantai Itinya Nanti di segmen kedua akan Faiz hadirkan Buat teman-teman yang penasaran Dengan bentuknya dan rasanya seperti apa, ya Kang Adam Yang siap, Kak Faiz Masih muda, gitu kan ya Usianya kalau sama Faiz tadi Sempet off airnya juga jauh banget, ya Sepantaran teman-teman Di saat teman-teman Seusia Kang Adam Biasanya kan gak terlalu terfikirkan untuk bisnis Biasanya kan Kalau masih muda ya gimana caranya Main, nonton, kafe Senang-senang dan lain sebagainya Tapi ini kok Kang Adam sudah berpikir jauh ke depan Untuk memulai bisnis Gak tanggung-tanggung Dua bisnis Owner Chantai Iti dan juga Jajan Serang Awalnya gimana Kang Adam? Ya, jadi sebenarnya Awalnya Chantai Iti itu Pas zaman masih kuliah, Kang Kita kuliah semester 3 Semester 4 itu kan Kadang rada ngerasa gabut gitu ya Kadang ngerasa gabut Terus mikir nih Kalau habis kuliah bakal apa gitu Nah, terus Pas ya pertengahan kuliah itu udah mikir Kayaknya perlu bikin usaha Nah, dari situ mulai usaha Ya, salah satunya adalah Chantai Iti tadi Siap, berarti kalau Kang Adam lulus kuliah 2018? 2018 Berarti kalau untuk Chantai Iti sudah dimulai sebelum bahkan Kang Adam lulus kuliah? Ya Jadi, kalau dihitung dari bulan September sih 2015 Wow Ya 2015 Sampai 2020? 20 Udah lama banget berarti Kang Adamnya 5 tahun, 16 Ya, dari awalnya di ini sih Di alun-alun jualnya, Kang dulu Siap, nah Tadi kan triggernya ketika Tadi Kang Adam juga sempat Menyampaikan bahwa memang semangatnya Hadir ketika Teman-teman Kang Adam bersama teman-teman yang lain Suka nongkrong Ya Suka jajar Gitu kan ya Kenapa sih kita gak memulai bisnis aja Gak cuma jajar Ya, bener banget Berarti dibangun dari Kang Adam sendiri Atau ada teman-teman yang lain Waktu itu? Jadi kalau Chantai Iti pribadi sih Usaha pribadi Ya, jadi kan dulu kuliah di Tangerang Sabtu minggu kan gak ada kegiatan Balik ke Serang Naik bus balik ke Serang Nah, di Serang tuh Apa ya kegiatannya? Kalun-alun kan? Ya Wah, ini bisa nih kayaknya jual di alun-alun Yaudah, nekat aja jualan Tapi mohon maaf Orang tua Ayah dan Mama itu pedagang kah? Atau memang Peguai negeri sih Ya Gak nyambung berarti ya Gak nyambung Ya, sebenernya Memang pengen usaha aja sih Dan Alhamdulillah Lima tahun sudah berlalu Alhamdulillah Yang mulai awalnya Nah, kalau ngomongin kuliner kan biasanya Teman-teman Mohon maaf ini Pecinta kuliner kan sensitif ya Soal rasa Biasanya kalau Kalau minumannya Atau makanannya gak enak Kan biasanya udah Ketika sekali beli Udah gak bakal beli kedua kali Awalnya resepnya gimana? Kang Adam Bisa menemukan formulasi yang tepat Sampai lima tahun berdiri Kan memang rasanya enak banget ya Ya Nanti bisa dicobain Jadi kalau dulu tuh Ada punya om di Jakarta Paman ya kan Dia pertama kali bikin Tahiti Tahun 2015 kan orang Belum banyak yang tahu tuh Pas itu saya cobain bikin ya kan Terus Kayaknya ini bisa deh Bikin di serang ya kan Yaudah saya coba bikin Terus disesuaikan juga rasanya Lidahnya gak orang serang banget? Ya Jadi Selain di alun-alun kan juga jual di SMA SMA 1 Jadi nitip ke kooperasi Ya kan Dari testimoni-testimoni Emang orang serang lebih sukanya Yang manis dan gak terlalu pahit Jadi Bubuk tahitnya juga Bisa kita sesuaikan kan Tapi kalau orang-orang serang tuh Lebih-lebih suka Si Tahitnya mungkin dicampur dengan Beling Beling Atau belinjo ya Pangkil Atau enggak besi Banteng Iya ya Orang Banteng Jawara ya Orang Banteng kan udah biasa Makan-makanan begitu Mungkin ada Projek yang kedepan sih Tahitnya dicampur dengan Beling Beling Paku Baut 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 Atau enggak ada rencana sama sekali Mungkin bisa kita tambahin topping kali ya Topping Jadi bagi yang mau aja Jadi Kak mau tambah paku enggak ya Nanti Kalau mau Kasih 5 ribu Boleh Boleh Pakut triplek tuh ya Iya Tapi kayaknya Banteng enggak kembal ya Ya mungkin ada target pasarnya sendiri kan Jadi mungkin kalau Ada nih Jawara ya kan Jawara Beli Tahiti Ini Tahitnya biasa Enggak mau beli Enggak ada blinknya gitu Toppingnya kasih Toppingnya kasih beling Iya Kayaknya viral tuh Kak Adam Serius Viral bisa Bagi sih Nanti itu bisa coba Dicoba ya Boleh-boleh Jadi nanti menyediakan Topping beling Baut Mur Nah Tapi kan Itu Khusus yang punya kesaktian Iya kan Terserah konsumen kan ya Enggak memaksa konsumen kan Coba nanti Mas Faiz mampir Saya kasih gratis Tambah topping Bisa Bisa-bisa ya Ini yang dapat Nah Sejauh ini sudah ada Berapa varian rasa Kang Adam Dari 5 tahun proses perjalanan Ada Ada perubahan-perubahan kan Dari awal Atau memang konsisten Tetap di Tahiti yang awal Itu seperti apa Ya jadi kalau pertama Launching ada 2 menu Ada Tahiti original Sama lemon tea Kalau sekarang Udah ada 18 minuman sih Wow 18 18 Ya Ada 18 Banyak ya Banyak Ya campur juga Yang lain-lain Ada tambahan Tambahan Siap Nah Biasanya kan Kalau pengen Mengeluarkan Satu jenis Varian baru Atau rasa baru Itu apakah memang Langsung tiba-tiba Atau ada prosesnya dulu sih Kadang Adam Untuk-untuk Tahiti Misalkan Tester ke beberapa orang Kalau tidak memuaskan Berarti dicoba lagi Takarannya Atau seperti apa Ya kalau untuk minuman sih Yang penting rasanya ya Pasti kita harus cobain dulu Ke teman-teman terdekat dulu sih Jangan langsung dijual Jangan Cobain ke teman gitu Apa tanggapannya misalnya kurang manis Atau apa Berarti dari 5 tahun proses perjalanan Ada tuh spesialis yang nyobain ya Ya ada lah Ada tetangga Atau tetangga saya kasih aja gratis ya kan Gimana gitu Minta testimoninya Ya testimoninya Siap-siap Nah tapi dari 18 varian rasa Tadi yang sudah Teng Adam Sampaikan Ada ini Yang paling juara Yang mana Ya yang paling laku sih Kita original Chantaiti sih Original Ya kita harganya 8 ribu Wow Ya 8 ribu Sudah bisa menikmati Kesegaran Chantaiti ya Ya 8 ribu Emang itu harganya segitu sih Kenapa Enggak berusaha Buat menaikkan harga Dari 8 ribu Misalnya ke 12 ribu Atau ke berapa Atau memang tetap konsisten Di 8 ribu Ya jadi emang Strateginya tadi seperti itu sih 8 ribu itu Yang paling awal lah Standar Ketika dia mau tambah es krim Tambah 5 ribu Tambah boba Tadi tambah Atau tambah nasi uduk Berapa gitu ya Jadi bisa ada tambahannya Gitu kan ya Kan kalau Kalau orang serang Minum Chantaiti juga Harus tambah nasi uduk Tambah bumbur air Biar kenyang ya Iya Sebenarnya bisa sih Peluangnya tuh buka uduk sih ya Masih belajar juga tuh Kang Iya Gimana caranya Nah ini kan prosesnya Tadi lama tuh 5 tahun Kemudian setiap-setiap Kang Adam mengeluarin varian rasa Juga kan dicoba Ke teman-teman yang memang Ingin mencicipi Kemudian akhirnya Baru Baru dijual Nah sejauh ini Kang Adam Pernah gak sih Rekor paling banyak Itu satu hari Penjualan berapa gitu Kang Adam Kalau kita pas itu Paling banyak di SMA 1 sih Jadi pas itu acara 17an Sekitaran 450 sih 450 cup Iya itu Dari jam Jam berapa ya Jam 8 sampai jam 11 lah 3 jam Langsung terjual 450 cup Iya lumayan Luar biasa Nah itu langsung buat acara-acara Nah itu kan konsisten nih Kang Adam nih Dari 2015 sampai 2020 kan Bermain di minuman Seperti Minuman halal ya teman-teman ya Karena identik Kalau udah ngomongin minuman Itu negatif aja Cantai ti ya Gak ada niat buat lompat ke jenis lain Di luar minuman Kang Adam Atau seperti apa Jadi memang perkembangan dari minuman Terus kita ada snack Ada makanan Itu ada telur gulung Ada takoyaki Roti bakar Jadi memang kita fokus di minuman dan jajanan sih Konsepnya itu Siap Berarti memang masterpiece-nya adalah minumannya Tapi memang ada jajanannya juga Ada jajanannya Nah kalau kita lihat belakangan kan Terutama satu tahun Kalau kita bergeser ke satu tahun Menarik ulur ke berakang Ini kan banyak tuh minuman yang populer Bobak Dan minuman-minuman lain Yang memang kadang-kadang Nolik, meleset Kemudian agak-agak mereduk Merasa ini gak sih Kang Adam Dengan hadirnya minuman-minuman baru Yang kadang-kadang jadi kompetitor Tahiti Justru Kang Adam Jadi kan Kita yang penting Pas jualan Tahu nih Produk kita keunggulannya apa Nah kalau dari Can Tahiti sendiri kan Keunggulannya dia adalah Pertama Kualitasnya yang bagus Tapi harganya juga terjangkau Nah ketika ada Menu yang lain nih Seperti pastu jelly ya Minuman jelly naik Jelly gimana Jelly ini Kita bisa tinggal tambahin aja jelly Pas itu kita tambah Tambah cincau ya kan Ketika jelly turun ya kita Tambahan cincaunya tadi gak ada Nah ketika boba lagi naik Kita tinggal tambah boba aja Jadi Tahiti tambah boba tadi Nanti kalau trendnya berubah lagi tadi Misalnya apa Beling tadi Atau paku Kita bisa tinggal tambahin aja Tambah baku doang Ke masalah sebenernya ya Ke masalah Karena memang dia Ketika si Tahiti dicampur dengan boba atau jelly Juga tetap masuk rasanya Iya tetap masuk Dan kita harus Tadi ada penuh andalan yang tadi Malah ketika kita usahanya tuh ngikutin trend Jadi ikutan terjun bebas juga pas turun Contoh kita jualan khusus minuman boba nih Misalnya boba apa Dijualannya cuma ada boba doang Ketika boba turun Ya kita turun juga kan Betul 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 Yang kemarin kan sempet hits banget tuh boba ya Iya boba Hampir setiap gang ada boba Iya Sekarang udah pada tutup ya Dulu es kepal Iya es kepal Setiap gang Kemudian juga ada apa Piscok tuh ya Iya piscok Pisang nugget Viral kemudian cepet juga lenyapnya ya Iya Yang ada Berarti sekarang kalau di Di santai ini ada berapa Ini ada berapa gerai Kang Adam setiap ini Jadi kita ada Dua gerai Di Cipocok Sama di Ciracas Cuma karena sedang covid ini Kita alihkan aja jadi satu sih Di Cipocok Di Cipocok Di seberang Pembensin Iya Pembensin Cipocok Pembensin Cipocok Nah Kang Adam juga teman-teman Pemirsa Ngalor Nidul ya Ternyata gak cuma Jadi owner dari Cantai Iti Tapi juga jajan serang Nah buat teman-teman yang penasaran Jajan serang tuh apa sih Nah ini aku juga penasaran nih Penasaran ya Brand kah? Brand makanan kah? Atau seperti apa? Kang Adam Jadi jajan serang itu konsepnya Reviewer makanan sih Jadi kita media info kuliner Di kota serang Ya itu udah dari 2018 sih Jadi contohnya Kang Faiz Ini jualan tadi Uduk misalnya Nanti kirim ke kami Tim jajan serang Nanti kita foto Sama kita rekam lagi makannya gitu Siap siap Bantu promosikan gitu sih Berarti memang teman-teman sering banget tuh ya Ngedatengin tempat-tempat kuliner Di serang Ya Alhamdulillah Gak perlu cantai iti terus ya sih Takutnya egois kan Entah-entah ownernya cantai iti terus Busut nanti followernya kan Udah-udah kemana aja berarti Kang? Udah di serang aja kah? Atau memang fokusnya Jadi kan jajan serang Fokusnya di serang Yang paling jauh sih kita ke Cilegon sih Paling Cilegon Siap tapi Walang Taka juga masuk serang ya? Iya bisa Kabupaten serang juga bisa Cikande Bisa bisa Karena kita kan Bukan jajan kota serang Jajan serang aja Kabupaten masuknya Ada rincangan Bisa 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 Manca Dulu ada sih yang mau nge-review di Mana Cik Omas ya? Cuman gak jadi kayaknya Kata dia Aku punya Masukan review Ini apa Dugan Dugan ya? Pasar lama ya? Siap siap The legend banget Jadi nge-review Gimana caranya Ngupas Dugan kan? Iya Kan ada banyak tuh Pedagangnya Satu hari Emang siapa Emang siapa Emang siapa Nanti kita Aduh Dugan mana Yang paling enak gitu ya? Katanya Dugan tuh Berhasilnya tau Kadang kadang Ngisi katanya Ngisi kalau lagi aus Jadi gak aus lagi Kira ngisi ilmu Iya Ngisi Ya Ngisi tenaga lah Yang udah mulai Agak Aus kan Kalau minum Dugan Jadi gak halus lagi ya Tapi kita lagi Gak ngomongin Dugan kok Kita lagi ngomongin Cantai itu Temen-temen Jangan kemana-mana Di sini aja ya Di ngelarungi dulu Siap Anggi Kenalin Kenalin Namanya Kak Adam Si gak ngomonginnya Siap Kenalin Kak Ini Anggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Sekitar Terima kasih telah menonton Banyak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Tantangan, teman-teman juga. Dan alhamdulillah, sampai sekarang sudah 5 tahun ya, Kang, ya. Masih, apalagi sih kan yang pengen dicapai dari seorang Adam, menjadi owner di Jajan Serang juga, kemudian jadi owner di Cantaiti, sudah punya dua gerai, sudah banyak varian rasa, dan lain sebagainya. Apalagi yang pengen dicapai di tahun 2020 minimal atau 2021, apalagi? Kalau 2020, sebenarnya pertama adalah fokusnya bertahan dulu nih. Karena pandemi ini banyak banget usaha yang struggle nih. Banyak usaha yang bubar malah, ya kan? Jadi pertama bertahan, terus kalau ke depannya sih pengennya jadi kayak, kalau orang Serang mau cari minuman nih, minum yuk, atau minum-minum yuk. Atau misalnya sama teman gitu, Jajan apa ya, minuman nih, Cantaiti, itu masih belum sih, masih jauh banget lah. Kalau di Serang kan ada banyak yang udah legend, contohnya misalnya burger yang ada di Bundran, terus sop durian, terus apa lagi, Kang? Langsung mindset-nya kesana. Nah, itu sebenarnya saya berpikir di karah situ sih, Kang. Ketika usaha itu sudah melekat sama daerah, kalau kita di Serang mau makan burger di sini nih, durian di sini, itu istilahnya lebih bertahan jangka panjang. Itu sih sebenarnya yang pengen berusaha, Mertabak gitu ya, ada yang hajar banget. Mertabak gitu, gimana-mana Mertabak itu, ya kan? Mertabak, ada sih beberapa, sop ikan gitu kan. Iya, sop ikan. Kan Mertabak itu kan dia, dari lu jualnya Mertabak ya? Dia nggak jual, jadi nggak jual boba kan ya? Iya, betul. Kenapa dia bisa bertahan? Karena produk yang tadi kan disukai orang, terus masyarakat udah pada kenal. Iya, sih, ya. Itu sih sebenarnya harapan ke depannya, ya berusaha gimana, dikenal lebih jauh lah sama warga Serang. Jadi ketika berbicara soal Tahiti, langsung Chan Tahiti gitu, Kang? Iya, atau cari minuman yuk sama temen gitu, yang murah, situ. Langsung ya, itu proses banget itu. Proses, makanya butuh waktu yang panjang. Siap-siap, bagaimana mindset temen-temen di Serang minimal, lalu ketika ngomongin minuman, ya langsung ingetnya Chan Tahiti. Iya. Atau langsung inget sama owner-nya yang ganteng ya. Waduh. Adam, terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak. Sudah hadir di Sultan TV sore hari ini. Terima kasih banyak. Sudah banyak menginspirasi temen-temen Sultan TV. Kang, sebenarnya kalau untuk memulai usaha itu kan, apa sih yang dibutuhkan untuk temen-temen? Karena banyak juga ini temen-temen yang di luar sana, ketika ingin memulai usaha, justru tapi mereka ragu, kemudian nggak percaya diri, dan lain sebagainya. Apa tips dari seorang Adam, owner Chan Tahiti? Kalau saya juga sebagai masih pemula ya, di bisnis ya, tipsnya sih bagi temen-temen yang masih muda terutama adalah, ya dicoba dulu sih. Jadi bisnis apa yang terbaik itu adalah bisnis yang dibuka. Itu sebenarnya coach yang paling saya ingat adalah, mau bisnis jualan apa itu, yang paling penting adalah dibuka dulu bisnisnya. Kalau ditutup susah ya? Susah. Buka, tutup, buka, tutup. Bisa juga itu? Jadi ketika misalnya tadi ada temen gitu kan, tanya, bisnisnya apa yang lagi bagus ya kan? Ya bisnis yang bagus, bisnis yang dibuka. Jadi ketika temen-temen suka di bidang tadi misalnya fotografi, bisa bisnis jasa foto. Misalnya suka di bidang penyiaran, bisa bikin YouTube, ya kan? Itu termasuk usaha juga. Suka di bidang, apalagi, edukasi gitu, bisa bikin bimbel, ya kan? Jadi semua bisa dimulailah usaha gitu. Asal bisnisnya dibuka. Dibuka. Tapi kalau sekarang banyak tokonya tutup, tapi dia jalan. Padahal tutup, nggak buka. Online ya? Online ya. Bisa juga tuh, buka online. Bisnisnya. Kang Adam, sebelum terakhir, ini di segmen terakhir, biasanya Fais, ini segmen ngerjain narasumber, ya. Dijawab dengan sangat cepat, nggak boleh berpikir lama. Nggak boleh berpikir lama. Langsung pilihannya ada dua, disertai alasannya. Nah, ini catetannya di sini. Udah ada 2041 ini ya, pilihan. Waduh. Nah, ya. Siap ya, Kang Adam, ya. Nggak usah mikir lama-lama. Siap? Siap. Tarik nafas. Bismillah. Kalau nggak kuat itu ada kamera, percayain. Bahaya juga. Longgar atau sempit? Sempit. Kenapa sempit? Sempit. Karena kalau sempit, kita bisa bikin longgar. Contohnya apa? Sempit bisa bikin. Ini nggak nangkep nih soalnya nih. Apa? Contohnya apa sempit? Contoh peluang. Peluangnya yang sempit, ya kan? Kalau tiga peluang itu kecil, ya kan? Berarti yang masuk kan lebih sedikit. Ketika itu udah lebar, berarti udah banyak yang masuk, ya kan? Jadi, itu dia. Jadi cari yang belum dimasukin orang, gitu. Pusing. Nah, oke. Baiklah, berikutnya. Tanya sendiri. Di atas atau di bawah? Di atas atau di bawah? Maksudnya apa ini? Iya, pilihan. Oh, pilihan aja ya? Di atas. Di atas. Nggak semua di atas. Di atas karena lebih enak. Contohnya? Karena kita di atas, ya kan? Kalau kita di atas, pasti ada orang yang di bawah, kan? Iya, itu saya tahu. Saya tahu. Iya. Kenapa? Kenapa? Iya. Ya, kenapa milih di atas? Karena saya memutuskan untuk di atas. Udah itu tadi. Itu udah alasan tadi sih, kan? Bukan dulu. Itu belum alasan. Kenapa di atas? Ya, ketika di atas, kita bisa lihat yang di bawah. Oh, boleh. Di mobil atau di kasur? Di mobil. Kenapa di mobil? Di mobil. Ketika kita di mobil, kita bisa jalan-jalan kemana-mana, kan? Di kasur? Kalau di kasur, nggak kemana-mana. Di rumah aja. Cair atau kental? Cair lah. Kenapa? Iya kan? Kita kan, pasti misalnya apa? Duit udah cair belum, ya kan? Cair. Jadi kalau misalnya duit, apa? Duitnya udah kental. Honor udah keluar belum? Kan? Nggak pernah, kan? Honor udah kental belum, kan? Nggak pernah. Honor udah cair belum? Oh, iya. Masa honor kental, ya kan? Iya. Cair kan lebih karena uang. Kering atau basah? Kering atau basah? Kering, nih. Kering. Kenapa kering? Kering. Karena kalau basah, apa ya? Kering. Ya, pilihan lah. Hidup adalah pilihan. Harus ada alasan. Alasan nggak perlu dikasih tahu. Harus ada. Harus ada. Kering. Ya, kalau kering lebih mudah, kan? Lebih mudah. Lebih, nggak kotor lah, gitu. Kalau basah kan cenderung kotor, gitu. Basah, kotor. Kehujanan, kebasahan, ya kan? Oh, iya. Boleh. Kayak kita ini kering, kan? Dalam sini. Siap, baik. Ini kering. Panjang, pendek? Panjang. Panjang, kan bisa panjang umur, panjang rezeki, ya? Macam-macam. Pendek? Pendek bisa pendek umur. Putih atau hitam? Putih. Kenapa putih? Merah putih. Merah. Bukan merah, hitam. Baiklah, emang makin... Masih ada 4.000, 2.000, 4.721 lagi ini. Waduh, banyak banget. Memberi atau diberi? Memberi. Kenapa? Ketika kita memberi, berarti kita punya kelebihan dan... Ya tadi bisa dapat pahala lebih juga, kan? Siap, siap. Selingkuh atau menyelingkuhi? Selingkuh atau menyelingkuhi? Ya... Apa ya? Itu pilihan yang berat, sih. Ya, diselingkuhi lah. Diselingkuhi. Tipe-tipe cowok tang jawok, ini berarti, ya? Biar kelihatannya kayak korban, gitu, kan? Tipe-tipe cowok tang jawab, ya? Kalau misalnya kita serikuh, itu kan kayak, Uh, ini orang jatamat, gitu, kan? Yes, yes. Udah, Kang Adam, ini udah beres ya pertanyaannya. Terima kasih banyak. Ini sebenarnya kosong, sebenarnya. Karang-karangan Faiz doang. Ini kayaknya sebenarnya ada tulisan. Tadi cuma udah dihapus, ya? Kang Adam, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman pemirsa Dul-Sultan yang sanggir menyaksikan ngelorgi Dul-Sultan, kan? Yang pertama, mau ucapin dulu terima kasih nih kepada Kang Faiz dan teman-teman. Iya, dari Dul-Sultan TV. Udah kasih kesempatan juga, bisa, Chantai T bisa lebih diketahui oleh teman-teman. Terus juga, bagi yang mau silah turahmi, bisa follow Instagram saya juga. Oh, iiii. Bisa follow Instagram. Instagramnya, ada Magnum, ada Chantai T Jajan Serang. Bagi yang punya usaha kuliner, bisa promosi di Jajan Serang tadi. Teman-teman bisa ketemu, bisa sharing obrol bareng. Siap, siap. Terima kasih banyak, Kang Adam, sudah hadir di Sultan TV. Ya, sama-sama. Luar biasa, kalau lain kali diundang Sultan TV, jangan ini dong, waiting list banget kayaknya, nih, teman-teman Sultan TV, ngubungin dari bulan Oktober 2019. Waduh. September baru bisa, satu tahun, teman-teman. Waduh. tinggal di Serang. Waduh, Pak Araya. Gerai di Cipuocok, ya, jauh jam ramu. Sultan TV yang kepadetan. Jangan lupa, teman-teman, kalau cari jajanan, ya langsung di Chantai T. Karena selain nikmat, ini juga harganya terjangkau. Alhamdulillah. Nanti langsung dirayarin sama Kang Adam. Siap. Poundernya Chantai T. Standby kan 24 jam di sana, atau? Biasanya malam sih di sana. Malam. Oh, jaganya malam. Jaganya malam. Spesial malam. Jika lilin. Iya, benar. Tapi aman ya, Kang ya? Alhamdulillah. Tapi, maksudnya, ya, udahlah. Tapi, apa? Sama-sama ngaco, teman-teman. Terima kasih banyak ya. Sudah menyaksikan Sultan TV edisi hari ini, 23 September 2020. Terima kasih banyak, teman-teman. Semoga tayangan ini menginspirasi kita semua. Bisnis, tadi apa yang sudah Kang Adam sampaikan, bisnis yang baik adalah bisnis yang dibuka ya. Iya. Dan dijalankan. Jangan terus dipikirin. Mau mulai bisnis, dipikirin. Dipikirin, dipikirin. Toto 20 tahun aja. Toto? Iya, benar. Yaudah, kita closing. Kita closing-closing. Siap. Teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman.